Oke, Assalamualaikum Wr Wb Nah, di video ke-38 ini saya akan coba mengerjakan 2 soal Tufel menurut pemahaman saya Nah, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman Oke, soalnya seperti ini Nah, yang nomor 1 teman-teman juga bisa ikut nyoba dulu, nanti kita diskusi bareng gitu ya Nah, kita coba lihat ini dulu subjek verb-nya Nah, di sini humus dia sebagai subjek this form ini dia sebagai verb Nah, kemudian ternyata ada lagi soil microorganism ini sebagai subjek terus di sini ada verb lagi Nah, yang animal and plant materials ini dia sebagai objek Nah, teman-teman masih ingat gak konsepnya ketika ada 2 verb maka kita butuh satu conjunction gitu kan Nah, di sini ada verb nih ini verb ini verb maka harus dihubungkan oleh conjunction nah, during during itu dia bukan conjunction teman-teman berarti ini perlu kita ganti nih jawabannya sih yang A Nah, kita ganti apa? kita ganti yang conjunction itu when gitu ya nah, humus dibentuk ketika nah, gitu jadi kan lebih lebih masuk dibanding pakai during karena susunan katanya juga gak masuk gitu Nah, kemudian yang nomor 2 kita lihat di sini ozone is unstable nah, kita lihat un ini sudah benar atau belum nah, karena ini depannya huruf vokal maka pakainya A bener dong? gak ada yang salah sementara yang B ini dia adverb di sini bluesnya sebagai adjective nah, gasnya sebagai noun nah, berarti susunannya sudah benar kan? eh, sorry adverb adjective noun ini sudah benar kemudian ada conjunction dead nah, conjunction dead kenapa? karena di sini berupa benda bukan seseorang maka pakainya dead terus is nah, is dia sebagai verb subjeknya mana? subjeknya ini merujuk ke gas gitu ya the most chemical active form nah, kita coba lihat susunan katanya kalau chemical berarti dia adjective active itu dia adjective nah, formnya dia noun nah, ini kelirunya di chemical ini teman-teman dia harusnya bukan adjective di sini tetapi coba dilihat di pola yang depan adverb adjective noun nah, di sini sama pakainya adverb berarti kita ubah dari bentuk adjective menjadi bentuk adverbnya berarti chemically nah, gini ya chemically kalau ini dia adverb nah, gitu jadi adverb adjective noun nah, jika teman-teman menemukan yang kurang cocok di video ini teman-teman boleh komen nanti kita diskusi bareng mungkin seperti itu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati